Masjid Nurul Iman Aimas sembeli tiga ekor sapi. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, daging kurban dibagikan kepada warga Malagusa yang terdampak pandemi COVID-19. Usai melaksanakan sholat Idul Adha 1442 Hijriah, Panitia Hari Raya Kurban Masjid Nurul Iman Aimas menyembeli tiga ekor sapi. Daging dari tiga ekor sapi yang disembeli langsung dibagikan kepada warga Malagusa yang berhak menerima, termasuk mereka yang terdampak COVID-19. Ketua Panitia Kurban Purwanto berharap daging kurban yang dibagikan dapat membantu masyarakat, terutama mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri. Untuk mencegah terjadinya kerumunan, Panitia menyerahkan daging kurban kepada ketua irtis setempat, selanjutnya dibagikan ke warga yang berhak menerima. Harapan kita, memang pada saat pelaksanaan PPKM ini, kita warga sudah aktivitas, sudah dibatasi, sudah kemampuan warga untuk beli ini dan itu juga terpaksas. Alhamdulillah ini pada saat yang membutuhkan, pada saat ini juga ada pembagian daging kurban, saya kira ini sangat bermanfaat untuk warga-warga yang terutama dari orang-orang yang kalangan menangkut. Penyembelian hewan kurban di masjid Nurul Iman juga dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, guna menjamin keamanan dan keselamatan bersama. Hasim Kelirai Jawa M. Channel Jawa M. Channel Jawa M. Channel